Selamat pagi, semoga kabarnya baik-baik saja Kali ini saya akan membuat serok dengan berbahan dari jerikian bekas Ini alat yang saya gunakan, gerinda Alat penyurgaran Dan langsung saya mulai Pertama-tama potong dulu bagian bawah dari jerikiannya Potong menyeluruh dan ambil bagian yang akan kita pakai Di sini saya akan membuat dua serok dari satu jerikian bekas Kemudian belah bagian tengahnya untuk menjadi dua Dan di sini dibentuk sesuai dengan keinginan kita Terima kasih telah menonton Dan hasilnya seperti ini Ini nanti saya akan baut di belakangnya Kemudian proses selanjutnya Proses pengamplasan Untuk menghaluskan bagian-bagian yang kajam Hasil potongannya yang redi Bagian pojok-pojoknya yang kajam itu dihaluskan Dengan amplas menggunakan gerinda Kemudian saya lanjutkan dengan proses penyurgaran Dimana berfungsi untuk melubangi tempat Nanti untuk bautnya Saatnya untuk perakitan Disini karena sudah dilubangi tinggal kita rakit saja Masukkan baunya Dan tinggal kencangkan Dan satu serok Saya tidak pakai pipa Saya hanya menggunakan tangkai dari kayu Seperti ini Ini juga lumayan kuat Dan hasilnya seperti ini Saya mendapatkan dua serok yang cukup kuat Dari bahan Satu jerikan bekas Hasilnya seperti ini Ini cukup kuat Bisa dipakai untuk beberapa tahun Kedepan Dan yang satu lagi seperti ini Dua serok dari bahan Satu jerikan bekas Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe channel saya Dewawan Like, share, dan komen Salam dari Bali Semoga kabarnya baik-baik saja Terima kasih sudah menonton